Ketika kita masuk ke dalam prosesi lebih jauh, nanti akan dibahas lebih jauh tentang hal ini. Tentang persamaan dengan Gunung Sinai, antara pernikahan dengan Gunung Sinai. Ini sudah mulai, ini kita bisa lihat, itu bisa kelihatan kanopinya. Ini kanopinya diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang duduk di situ menghadap ke Gunung Baitsuci, Bukit Baitsuci. Karena memang setiap doa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu selalu menghadap ke Baitsuci. Ini mereka mungkin sudah mulai mau masuk ke tahap keputusan. Sebelumnya saat ini Elisheva dan Yonatan sendiri ada di tempat yang berbeda, di kamar masing-masing. Mereka saat ini belum ketemu nih ya, mereka belum ketemu di dalam pernikahan Yahudi itu biasanya dalam pernikahan itu laki dan perempuan terpisah. Mereka berada di dalam pernikahan terpisah dan mereka masing-masing sampai ketemu lagi Elisheva itu mereka akan menerima tamu secara terpisah. Itu namanya kabalat paning. Parahnya. Oh, sorry. Giri banget suara. Iya, iya. Oke, saya deketin dulu ke sini. Mikrofon. Iya. Jadi, kalau... Better. Good. Oke, jadi antar para tamu pun juga mengucapkan mazal tov. Misalnya pagi ini saya menyapa Yonatan, kan Yonatan yang ini ya, dia itu pengantin laki ya. Jadi harusnya saya dong, kalau misalnya di dunia itu ya, secara duniawi, biasanya kan kita yang mengucapkan ke pengantin, eh selamat ya, gitu ya, mazal tov, gitu. Tapi di Yahudi ini nggak seperti itu. Waktu saya menyapa Yonatan pagi ini, dia pun bilang mazal tov ke saya. Itu adalah untuk sebuah ucapkan berkat dari si mempelai, supaya kita juga memperoleh keberuntungan yang baik di dalam hidup. Nah, antara tamu dengan tamu lain pun akan bilang mazal tov. Kenapa? Karena bangsa Yonatan itu kan bangsa yang kecil ya, jadi ketika ada pernikahan, diharapkan akan berujung dengan lahirnya generasi baru, ya nggak? Sehingga potensi pertambahan lah bangsa Yonatan itulah yang dirayakan. Jadi kita sama bangsa Yonatan itu, sama orang-orang yang akan bilang, oh mazal tov, mazal tov, bentar lagi akan ada orang baru, mazal tov, mazal tov, gitu ya. Nah, ini kita lihat, kayaknya udah lewat, tapi tadi meja di mana ada laki-laki itu duduk, itu yang ditemani oleh tamu-tamu pria, itu namanya Kabalat Panim. Dia menerima tamu pria, Elisheva nanti pasti di suatu tempat duduk itu juga lagi menerima tamu wanita. Nah, si mempelai pria itu biasanya yang terjadi adalah dia menandatangani dan membaca Tenaim. Tenaim itu adalah sebuah dokumen yang menyebutkan tanggung jawab keluarga mempelai wanita dan mempelai pria kepada pasangan mempelai tersebut. Jadi keluarga ya, tentang keluarga besar, apa ininya mereka, tanggung jawab mereka. Biasanya itu diakhiri oleh pemecahan piring oleh ibu dari para mempelai. Cuman karena ibu dari para mempelai ini kebetulan gak bisa, ini kan ibunya. Nah, ini Elisheva, ini Kabalat Panim nih. Jadi yang menerima secara terpisah. Ada satu hal yang menarik tentang penikahan Yahudi adalah, Pernikahan Yahudi itu adalah personal Yom Kippur, atau Yom Kippur pribadi bagi masing-masing pasangan. Kenapa? Di hari di mana pasangan Yahudi itu menikah, mereka akan diampuni. Sehingga mereka masuk ke dalam pernikahan itu dalam keadaan new leaf, lembaran baru gitu ya. Dan karena dia punya lembaran baru, artinya dia sama sekali suci, gak ada dosa-dosa lama tuh gak ada sama sekali. Sehingga ketika dia menghadap ke tempat, makanya tadi seperti kita lihat ada orang yang nyerahin kertas ke Elisheva, itu minta didoain. Jadi siapapun yang datang ke Elisheva, kasih kertas, minta tolong dong doain, itu pasti doanya didengar, pasti akan dikaburkan. Karena dia lagi ingin cuci-nya nih, yang masa lalunya sama sekali gak ada. Jadi dikabur, jadi dikaburkan dosa-dosanya. Nah biasanya, kalau Yom Kippur kan kita puasa, nah, penganggap itu juga biasanya puasa, tapi untuk hari-hari tertentu di mana dilarang berkuasa, tentunya tidak bisa. Dalam hal ini, hari ini adalah hari Rosh Ganesh ya, Taurosh Ganesh. Parah-taurosh Ganesh. Salah benar-benar. Anjong,let pemburuk, barrel hasnel. Taurosh Ganesh ya. Itulah apa-apa dia juga. Taurosh Ganesh ya. Dia juga lebih bukan dengan kuasa, jadi hati ini mereka tidak kuasa. Oh itu ada Rabi Ari Zivotovski, ada yang kenalin nggak tuh? Oke, kemarin sambil mengisi waktu ya, kemarin Elisheba sempat cerita, dia curhat gitu ya, bahwa kita menikah di Israel itu susah banget gitu ya, dan itu bukan cuma di Israel, karena setiap pernikahan yang pria akan selalu seperti itu, jadi setiap kali ada pernikahan, itu Rabi dari pihak pemeraih wanita dan Rabi dari pihak pemeraih pria pasti semacam background check ke masing-masing pihak, ini Yahudinya bener nggak, surat-suratnya bener nggak. Bahkan Yonatan pun yang lahir Yahudi, dia diperiksa, ditanya, ditanya ke Inggris kan aslinya Inggris, dia ditanya ke Inggris, ini bener orang Yahudi bukan gitu, harus ada referensi Rabi dari Inggris, bener dia taat nggak, dia bener ke sinagog nggak, seperti itu. Dan begitu pula dengan Rabi dari pihak Yonatan itu memeriksa gitu, Elisheba latar belakangnya bagaimana, ini bener Yahudi bukan. Dan ternyata beliau convert, nah convertnya itu di bawah Beitini yang bener bukan gitu. Jadi, dan ternyata kenyataannya Elisheba berhasil nih, dapat izin untuk nikah, berarti kan artinya apa? Artinya dia sudah diperiksa dan memang sudah dibuktikan bahwa dia memang sah status keyahudiannya dan sudah di approve, bisa nikah dengan orang yang mudi lain di Israel. Sampai, setera adalah 100- sopetan berakhir Hai juga sangat banyak heras ya das stickers lihat tersebut Menurah lihat bagaimana juga Double Age-Jerik Hai juga bisa ditambahkan lingkaran yang적 terwe очер�� berfar 부드�aso adalah hari yang memakannya selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati dapatkan menikmati 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 selamat 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 menikmati pengalaman selamat menikmati 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 10 orang gagal menghuduskan nama Tuhan maka untuk bisa menghuduskan nama Tuhan harus ada 10 orang membalikan keadaan betul, membalikan keadaan jadi kalau 10 orang itu kalau ada 10 orang mereka bisa buka gulungan Torah mereka bisa doa Kaddish Kaddish itu doa khusus untuk orang yang meninggal baru meninggal seperti itu doa-doa tersebut, ada beberapa doa tersebut yang tidak bisa didoakan kalau tidak minimum 10 orang itu bagi yang wanita tidak perlu merasa tersinggung kok saya tidak perlu dihitung justru bersyukurlah karena wanita itu tidak di dalam sejarah Torah itu wanita itu tidak ada yang tidak ada yang khusus istilahnya tidak ada yang error lah perempuan iya gitu kira-kira bahkan ketika ini bahkan ketika bahkan ketika terjadi kejadian di Padang itu yang golden calf lembu emas lembu emas itu wanita tidak ada yang nyumbang perhiasan dan sebetulnya secara overall baik ya bukan hanya buat orang Yahudi tetapi secara overall wanita itu memang memang dipandang dalam Torah itu lebih spiritual gitu kan ya Morah ya iya betul kalau kita lihat kalau kita lihat yang kita bandingkan aja deh siapa sih yang wajib untuk doa siapa yang diwajibkan untuk doa laki-laki ya kan perempuan gak diwajibkan untuk doa coba kita lihat di masjid yang diwajibkan untuk doa laki-laki yang pergi ke sholat jumat tuh laki-laki kenapa perempuan bisa doa dimana aja di apa judaisme juga seperti itu perempuan bisa doa dimana aja gak perlu harus ke sinagog seringkali ibu-ibu yang sibuk ngurus anak di rumah gitu kan dia doa aja dulu di rumah nanti baru ke sinagog pada saat baca Torah karena dia pengen lihat pengen baca pengen pegang Torah seperti itu dan jadi itu ya sorry dan jadi itu sebetulnya pemahamannya adalah bukan berarti posisi wanita itu rendah gitu kan ya bukan sama sekali bukan ya itu ini aja salah paham yang sebenarnya umum sangat umum mungkin apakah setelah selesai minkah para laki-laki selesai minkah apakah mungkin akan segera dimulai ini acaranya iya sepertinya begitu ya mungkin ya seharusnya sih ya seharusnya begitu karena nanti nanti pertama ini kan masih kabalat panimnya sesudah kabalat panim itu acara selanjutnya itu sangat menarik sebenarnya mungkin saya cerita aja sekarang daripada nanti terganggu ya acara berikutnya adalah namanya badeken atau veiling atau penutupan dengan kerudung dimana mempelai pria dan iring-iringannya yang biasanya terjadi dari bapak dan calon mertua atau wali pria dari para mempelai itu menghampiri mempelai wanita dan menutup wajah mempelai wanita dengan kerudung ini kan Elisheva kelihatan ya mukanya sekarang nah nanti si Yonatan akan datang untuk menutupi mukanya dengan kerudung kenapa sebenarnya tradisi ini dimulai dari sejak Rifka Imenu siapa Rifka Imenu adalah istri dari Yitzhak Yitzhak adalah anaknya Abraham atau Ibrahim nah dari sejak Rifka itu dia menutup wajahnya dengan kerudung ketika bertemu dengan calon mempelainya nah tradisi inilah yang awalnya menyebabkan Rifka Imenu itu dapat bertukar tempat dengan Leah kalau ada yang ingat ya menikahi Yaakov tiba-tiba yang dinikahin kok Leah karena ternyata berkerudung kejadian Yaakov dan Lea dan pertukaran antara Leah dan Rahel ini sekarang mempelai wanita wajahnya ditutupnya oleh mempelai pria jadi dia sempat lihat dulu bener gak nih jadi ini si Yonatan datang dia ngeliat ngecek benar Elisheva bukan nah kalau udah benar Elisheva baru dia tutup pakai kerudung jangan sampai kejadian Yaakov terulang lagi ya betul ya seperti itu kita semua apa maksudnya belajar dari pengalaman itu namanya ya salah satu alasan kenapa menutup wajah mempelai wanita saat prosesi pernikahan itu adalah menegaskan si mempelai pria ini bukan menikahi mempelai wanita karena alasan wajahnya yang cantik bukan karena itu saja mungkin itu salah satu faktor tapi juga karena kualitas lainnya yang tidak dapat dilihat oleh mata dan dari sisi mempelai wanita adalah melambangkan komitmen mempelai wanita untuk dapat untuk menjaga karena banyak akan ditempatkan oleh suaminya saja jadi untuk wanita yang ini biasanya menutup rambut kepalanya sudah nikah nah ini kan ditutup nih kalau biasanya terdunga itu sama sekali gak ada kelihatan kalau ini kan kelihatan ya tebus pandang dikit ya yang komunitas yang lebih ini lebih apa ya lebih ketat itu biasanya terdungannya itu tertutup sama sekali terus nanti malam pelai wanitanya jalannya gimana dituntun iya dituntun makanya biasanya ada penuntunnya iya coba kalau lihat itu coba cari-cari di internet pernikahan khabat ada banyak foto-foto itu sama sekali terlutup kalau yonatan itu nah ini elisha lagi buka perhiasan kenapa salah satu ya itu adalah salah satu persiapan buat si mempelai masuk ke hupa adalah melepas semua perhiasan dari tubuhnya ya tujuannya adalah sebisa mungkin menghilangkan halangan untuk bisa mengizinkan hadirat Tuhan ke upah dan kepada kedua pempelai bagi yang tidak mengerti itu ya jadi kalau saya pernah tahu bahwa untuk berdoa pun semua perhiasan dikopot karena itu menghalangi nah itu mempelai pria yonatan menggunakan baju putih itu kenapa tuh dia lepaskan jasnya itu karena itu mengibaratkan dia sebagai melambangkan kesuciannya bahwa dia ini kan ini namanya kitol lihat gak rami itu pakai kitol waktu kapan dia pakai waktu Yom Kipur Yom Kipur pribadinya dia jadi untuk melambangkan dia dibersihkan itu dia pakai jubah putih bahwa dia udah gak ada dosa masa lalu tuh gak dibawa dia masuk ke pernikahan completely clean gak ada no luggage no baggage lah oke bagi rekan-rekan yang mungkin baru bergabung baik di dalam Zoom maupun di dalam live Facebook ini kalau kita lihat di Yonatan berdiri di bawah kumpah tadi Mora Abigail sudah menjelaskan bahwa kumpah seperti tudung di atas itu menggabarkan juga adalah ketika bangsa Israel ditudungi oleh awan di Sinai karena ini juga melambangkan ketika Hashem mengambil dalam terapetik Tuhan mengambil bangsa Israel sebagai mempelai wanitanya ini luar biasa sekali dan ini setiap kali orang Yahudi menikah mereka mengulang terus seperti itu sehingga apa namanya ini adalah lambang daripada peristiwa di Sinai juga bukan selain daripada pernikahan antara dua mempelai luar biasa paralel gitu betul wow ini lagunya Miss Morley David dari Agar Elbas dinyanyikan diinyanyikan masmur 23 orang suaranya kecil bisa diulangi di sini siap kita selamat di sini selamat di sini saya taing Morabi suaranya tadi kecil sekali di channel tidak kedengeran ya jadi sekarang ini dua dua ini tadi tadi sudah dijelaskan cuma saya enggak dengar enggak tahu kenapa kecil suara-sara ini dua anak kecil yang jalan duluan di pelambangan apa nih Mori ini ini aja ada iring-iring pengantin nah ini Elisheba kan datang sendiri nih ya sebenarnya biasanya didampingin oleh orang tua ya tapi saya nanti di dunia dan papas saya sudah meninggal enggak ada yang nemenin yang satu-satunya menemani hanya masyam sendiri orang-orang tua itu kan wakil dari Tuhan ya orang tuanya yang hadir ya Tuhan sendiri lah yang hadir sekaligus sebetulah menambahkan Elisheba tiba di milik ini berhubung atas bantuan banyak orang tapi tetap sutradara utamanya di balakan layar adalah Hashem nah ini Elisheba mengitari mempelai pria ada artinya tergantung nanti dia tiga kali apa tujuh kali nah kali kayaknya ya nah ketika mengitari selama tujuh kali ada yang tiga kali kalau tiga kali itu itu melambangkan tiga ekspresi pergunakan untuk ikatan antara Tuhan dengan bangsa Israel itu kemudian dikatakan dalam postean 2 1-22 ya bisa dilihat nanti ini Elisheba mengitari selama tujuh kali itu ada arti yang lebih dalam itu arti yang kabalistik yaitu ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama tujuh kali untuk bisa meruntuhkan temboknya nah sama seperti itu pelai humanita mengelilingi meruntuhkan sisa-sisa tembok atau pembatas yang masih ada antara dia dan mempelai pergiliannya selain itu angka tujuh juga melambangkan penyelesaian sama seperti Tuhan atau Hashem itu menyelesaikan penciptaan dalam tujuh hari karena menelombangkan penyelesaian supaya cuman mereka saling mencari semua simbolisme dalam Yeriko itu dalam sekali kalau dipelajari dan dipelajari dan dipelajari dan dipelajari tidak segar tradisi tidak segar kemarin Tuhan yang kosong semuanya ada artinya dan dipelajari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 no and we don't tell you so just it's a very simple thing there are actually two parts there's the kiddushin which as you can hear has the word of kdusha in it and in between we read the ketubah and we'll make a shekhiyanu and at the end we break the glass remembering yerushalayim that's the whole ways for tonight every part of course includes the glory pregafen because we wanted to become so before as we were ready first part of the kiddushin for the kiddushin we have two edin to edin when they're here with us you are the only one of the edin but before we're going to make the brachah and the wine and then we're going to make the brachah and the kiddushin you want to make the brachah you want to point me to she left to make the brachah i'm going to share with you something very famous you know what the big sin it's about the mauricean warden so that's the fact that he and she ate from the tree that hasheem put the mokul and hasheem asked him how long he would have said hasheem But here we are tonight In the moment of Kedushah In the moment where we're going back into Gan Eden In the moment When the two of you are going to become one I'm going to make the Bracha of the Kedushin And I'm going to be sure you have a ring with you Your ring I'm going to try to speak as little as possible Between the Bracha of the Kedushin And the Kedushin itself We're going to make the Bracha on the wine We're going to do a bracha of the Kedushin Then you're going to drink the wine And then you're going to give it to the ring When you give the ring The two of you will be facing them with you And the muvis first Because we didn't say that I'm telling you guys Maka yang lebih dalam adalah Anggur biasanya menyimpi sifat Seorang yang se virunya Baik maupun buruk Dan dalam pernikahan Para mempel aim itu menerima pasangan apa adanya baik sifatnya yang sudah diketahui maupun yang belum. Kemudian metafora yang lain adalah... Lord Lord, Lord of the world, inya kita kebencian במatnya. Kita menjelaskan kepada kami, Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 sebagai pernyataan iman bahwa dia akan punya atau menemukan istrinya di Israel jadi dia beli cincin untuk cincin tunangannya itu nah kemarin waktu ketemu dengan Elisheva dia lamar tuh dengan cincin itu eh ternyata pas di jarinya wow padahal dibeli 5 tahun yang lalu tanpa tau perempuannya siapa ini mereka sepertinya sedang sudah selesai ya prosesi ya ini prosesi khupah sudah selesai yang berikutnya adalah mereka akan menyingkir ke sebuah ruangan ini namanya Yihud ruang Yihud dia menyingkir ke ruangan yang mereka menghabiskan waktu berdua saja selama beberapa waktu setidak-tidaknya selama 8 menit saksi dari khupah yang waktu pemakaian cincin itu dua orang itu bertugas memastikan bahwa tidak ada orang lain yang masuk di dalam ruangan itu selain kedua mempelai itu sendiri dan setelah kedua mempelai itu masuk pintu ditutup kunci dari dalam nah pari saksi kemudian menunggu di luar selama waktu yang ditentukan itu memastikan bahwa ruangannya tertutup tidak ada yang masuk dalam hal para mempelai itu berpuasa inilah biasanya saatnya mereka buka puasa tapi karena saat ini Rosh Kodesh atau awal bulan akhir dan awal bulan itu tidak boleh berpuasa jadi mereka tidak akan buka puasa seringkali ini dimanfaatkan para mempelai juga untuk bertukar kado dan mempelai wanita juga bisa kembali memakai perhiasan yang tadinya dilepas sebelum ke khupah nah tahap ruang yihut ini sebenarnya melengkapi tahap nisuin yaitu menggabungkan para mempelai di bawah atap yang sama menurut hukum Yahudi wanita dan pria yang bukan pasangan itu tidak boleh tinggal berdua di dalam satu ruangan tanpa ada orang lain hanya berdua saja nah dengan demikian tindakan mereka yang masuk ke dalam kamar berdua saja diberatkan sebagai sebuah lambang bahwa mereka sekarang sudah sah memasuki status menikah maka boleh masuk ke dalam kamar seperti itu tapi nanti mereka akan keluar lagi Mora Abi akan ada proses selanjutnya enggak sesudah ini nanti keluar mereka langsung resepsi ah kirain ditinggal gitu aja tetamunya enggak lah mereka keluar lagi terus resepsi disitu makan apa dansa-dansa rame-rame gitu nah ini ini hanya syarat untuk sebagai simbol juga melambangkan tadi ya bahwa mereka sudah sah suami istri boleh ada di dalam satu ruangan yang sama tanpa siapapun gitu kan betul ini melengkapi persyaratan si Nisuin itu yang menyatukan dua mempelai menyatukan kedua mempelai di bawah atap yang sama nah dalam hal ini dalam atap dan ruangan yang sama ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua tamu yang datang itu tugasnya membuat pasangan ini happy gitu biasanya mereka melakukan berbagai macam kegiatan hiburan apa ya kayak break dance lah di depan dia atau ada yang bikin pantomim lah atau macem-macem gitu banyak yang macem-macem ada juga kadang yang suka apa sulap lah gitu-gitu makanya intinya menghibur pasangan ini deh supaya senyum ketawa gitu supaya berbahagia lah mereka jadi ratu dan raja sehari lah let me just give you one name selamat menikmati 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 selamat menikmati